Yo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Sebelumnya perkenalkan Saya Irfan dan Marsha Naswadi Ya kita Yang lagi Kamu dari mana kamu? Saya dari Sumbawa Saya dari Lombok Nah ini oke Kita berdua ini adalah warga Indonesia yang sekarang Kebetulan lagi ada di Switzerland Kita tinggal di Balis Jadi ada salah satu provinsi Di Swiss itu namanya Balis Nah karena kebetulan Bulan depan Bulan depan itu adalah Kamar Rekan Republik Indonesia yang ke 98 98 78 Eh bener gak? 78 ke gimana? Pokoknya yang 71 Eh pokoknya 73 74 Pokoknya Amerikan Republik Indonesia Yang kesekian kalinya Nah jadi Embassy Indonesia Untuk Switzerland KBR Indonesia Untuk Switzerland Mengadakan Lomba Masak Ya Nah Saya Irfan dan Saya Agus Marsha Naswadi Mau ikut berpartisipasi dalam Lomba tersebut Jadi kita hari ini mau masak apa ini Pak? Nah Karena Temanya adalah Masakan Indonesia Secara kebetulan Saya dari Sumbawa Jadi hari ini kita memasak Masakan Indonesia Sumbawa Ya Karena kemarin kita sering masak Masakan Lombok Terus Apa nama makanannya ini? Kita mau Masakan Sumbawa Terus Apa nama makanannya ini? Namanya Singang Gus Singang 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 Apa-apa sih raginya? Bumbu-bumbunya itu apa-apa? Apa-apa sih raginya? Nah Nah Bahan utamanya adalah Bawang putih Bawang merah Singgul banget Terus Jadi ini masakan Favorit Oh good Favorit saya Waktu saya kecil Karena saya ini adalah Aku tikus Bapakku Orang Sumbawa Nyokapku itu orang Lombok Oh Jadi aku tuh Kenal masakan kedua belah pihak ini Oh iya Masakan Sumbawa saya Banyak dibuatin waktu kecil Masakan Lombok juga waktu kecil Padahal sepedesan gitu Wih banyak ya Pokoknya iya Nah Salah satu favorit saya adalah Namanya Singang 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 itu biasanya disajikan dengan ikan Jadi kita disini sudah punya ikan Karena Disini kita terbatas banget Ikannya ya Jadi tadi ketemu di shop Ada ikan Ikan beginian Ini Apa sih namanya? Ikan Itu ikan kawal namanya Ikan kawal Jadi kalau di Sumbawa Orang bilang ini ikan mengkawal Jadi kita masuk pakai ini Jadi ini Sekitar secukupnya lah Artinya kalau lo coba makan berempat Berdua Jadi jangan ditaruh semuanya Jadi bentar kebanyakan Jadi Artinya kita udah Jadi secukupnya Ini namanya ikan mengkawal Kemudian Karena disini guys Kita susah banget cari Kunyit Kunyit Nah Kita tadi beli yang kunyit yang sudah diolah Jadi bentuknya bubuk Ini kunyit bubuk ini ya Ini namanya kunyit bubuk Oh iya Kunyit bubuk Tapi Ya Ini Satu-satunya kunyit yang bisa kita dapatkan Jadi kunyit ya Emergensi ini Emergensi Kemudian Cabai Cabai harus dong Cabai secukupnya Yang ditaruh semua Antara kepedesan Apalagi kalau cabai Thailand Cabai Mexico Ya Allah Pedas banget Dua aja udah Udah Carpi Gus Lu pernah makan juga Ya pernah saya nyobain Pernah saya nyobain Tapi Bumbunya itu Apa itu Kurang tau Tapi sekarang hari ini saya Simple kan Simple banget Bawang putih Ini Satu siung Tapi Ya secukupnya Hari ini kita udah siapin bawang putih Kemudian Bawang merah Jadi bawang merah kayak di Indonesia Gus Bawang merah itu kayak gini Yang bukan yang gede-gede Ya Karena disini Yang dijual kan Bawang putih Bawang merahnya yang Ya sejenis kayak Bawang bombay itu Maksudnya sama ukurannya Betul Tapi ini kita dapet di Di India Oh di India Sudah lama Bawang beginian Nah Kemudian Seharusnya Gus Jalan tuh harusnya pake asem Nah karena disini Susah nyaryam Kalo di Sumbawa Aduh Asemnya banyak banget Jalan kesana yang ambil lagi gratis Kita ganti pake jeruk citron Untuk rasa Asem juga Rasa asemnya Ya jadi Bahasa sini apa Citron Citrone Citrone Atau jeruk Atau Citrone udah Kemudian Kors Garam Biar kayak Garam Ntar kita naruh Biar kayak Siapa namanya Sepertinya tuh Yang kayak Cobra Kayak di Dubai Ya jadi Kita langsung aja masak terus ya Ya jadi temen-temen KBRI Ikutin terus proses Bagaimana kita ngebuat singang tersebut Ya Dan jangan lupa ntar gue tadi menangin dong Ya Menangin dong Ya Allah Mudah-mudahan singang ini mendapatkan keberkahan Dapat semangat aja Ini singang ini menjadi juara sanggup Dan cara perlombaan video masak Semoga KBRI bermurah hati dengan video ini Amin Oke jadi langsung aja Gus ya Kita siapkan Jadi ikutin terus Gampang 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 nah guys jadi tadi asisten koki tadi aku sudah tadi ngapain aja kita sudah ini apa namanya putong-putong bumbunya itu kita iris-iris maksudnya iris-iris jadi seperti yang gue bilang tadi ini pengganti pengganti asam gudu gini asam ya itu kan kecut biasa jadi tadi aku sudah ngiris cabe bawang putih bawang merah kemudian ada yang sebagian yang diulek juga biar rasanya nyampur nanti guys ya biar rasanya nyampur jadi tahapan berikutnya adalah kita mau kita mau sekarang kita kita tumis dulu kita tumis dulu bawang putih bawang merah sampai agak sedikit aromanya keluar baru nanti kita masukin kukurma dengan air dan dicampur dengan air dan biar kunyit dan sebagainya jadi ikuti terus ya guys jadi itu dia tadi kita masak masakan khas dari dari sembawa dari sebuah yang namanya singa oke terima kasih udah nyaksiin dan terima kasih juga buat KBR di Indonesia yang ada di BERN KBR di BERN yang sudah memberikan kesempatan kita untuk berpartisipasi dalam kurang tahun eh bukan merayakan hari keperdayaan Indonesia yang ke 7 4 yang kita tahu ya semoga Indonesia tetap maju jangan ada lagi perpecahan jangan ada lagi pembodohan-pembodohan jangan ada lagi harus tetap adil merata makmur sama-sama jangan saling menjatuhkan yang pasti maju terus Indonesia tetap jaga perdamaian jadi itu dia singang masakan khas Sumbawa dan semoga ada doa gue sebelum kita tutup semoga singang ini membawa keperkahan buat kita berdua dan bisa menjadikan pemenang nomor satu hahaha ya terima kasih ya jadi jangan lupa buat juri-jurinya singang kita dipenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh